Pemirsa Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia BP2MI MTB memastikan adanya warga MTB yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia. Namun saat ini pihak BP2MI masih menunggu identifikasi dari kedubes RI di Malaysia terkait kejelasan hal itu. Dari informasi yang diperoleh sementara, lima pekerja migran asal Kabupaten Lombok Timur dikabarkan meninggal dunia dalam kecelakaan kapal tenggelam di perairan Johor. Rencananya jenazah para korban itu akan dipulangkan ke MTB 17 Desember mendatang. Sebelumnya insiden kapal tenggelam di perairan Johor terjadi akibat kapal dihantam gelombang tinggi. Akibat insiden ini 19 orang dilaporkan meninggal dunia, 14 orang selamat dan 17 orang dinyatakan hilang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!